dan saya membandingkan dengan yang ini ya ini sudah 10 tahun 15 tahun tidak masalah sahabat ini kalau mau beli yang bukas juga awet sama merk Samsung juga sama merk Samsung juga saya beli baru juga kemarin saya kira ini kuat tahan banting itu kan tahan dipakai berhari-hari ini berapa namanya kita biasanya kan jam kerja full ya tapi ternyata nah sahabat-sahabat Haji Banjar kali ini saya akan review kondisi monitor Samsung Samsung ini ya LED monitor seri-sr-sr-35 ya ini dia saya beli Desember lalu ya Nah setelah dipakai tiga bulan hingga sekarang Maret 2021 saya beli Desember 2020 kondisinya seperti ini Oke apa sebabnya saya tidak tahu asik-asik dipakai jadinya seperti ini setelah sekitar lima jam dipakai kemarin ya pakai macam langsung kayak gini ini dia bagian atas disini normal bagian atas normal bagian bawah kerujut 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 gitu ya Nah tidak bisa membaca lagi pusing kepala sahabat-sahabat pusing kepala kita membaca kalau kalau seperti ini tidak bisa membaca juga kita buka word-nya menangisnya Oke kita buka wordnya coba tuh saya buka wordnya kita buka pesatu file oke nah ini gimana Ayo jadi bayang-bayang seperti itu tuh di atas normal dibawah keluar bayang-bayang gitu ya ini coba kita lihat star menunya tuh nah sahabat-sahabat ini garansi satu tahun katanya sih ya Nah kalau seperti ini rusak dah ini juga sudah saya reset loh tekan dan tahan coba Hai weh maaf ya hai 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 mana saya meresetnya juga saya lupa nih untuk cek sinyal ya ini juga sudah saya reset itu sinyalnya juga tidak ada perubahan itu dia dan ini gimana ya kita setiap perusahaan juga ada belahannya di sini dan itu ya hahaha dan keluar unu itu setekan tampilkan lagi coba atau ada belahan belahan seperti ini disini ada garis-garis di bawah nah kalau masih garansi memang masih garansi Oke tidak masalah tapi bagaimana kalau nanti sudah habis garansinya untuk tipe Samsung seperti ini baru tiga bulan sudah seperti ini dan saya membandingkan dengan yang ini ini sudah 10 tahun 15 tahun tidak masalah sahabat ini kalau mau beli yang bukas juga awet sama merk Samsung juga sama merk Samsung itu saya beli baru juga kemarin saya kira ini kuat tahan banting gitu kan tahan dipakai berhari-hari berapa namanya kita biasanya kan sejam kerja full ya tapi ternyata seperti ini hasilnya Oke sahabat-sahabat mungkin jadi pertimbangan dan kalau ada saran bagaimana cara memperbaikinya kalau kita tidak bisa membawa ke garansi silahkan komentar ya bantu saya dengan saran-sarannya di komentar bagaimana seharusnya kita apa memperbaiki monitor ini Oke ini dia kita matikan saja komputernya kondisinya seperti ini Eh coba kita teks sinyalnya lagi apakah bisa ya teks sinyalnya Oke kayak gitu ya disuruh dia bawah ke apa namanya ke service center Oke kita hidupkan lagi saya penasaran juga Oke sahabat-sahabat demikian untuk review kali ini mungkin jadi pertimbangan buat kawan-kawan yang mau beli monitor ya terima kasih demikian mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat-sahabat untuk membeli monitor ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh